Pemirsa sejumlah masyarakat anti korupsi dari gerakan Ganyang Mafia Hukum menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jalan Naripan, Kota Bandung. Masa menyayangkan lemahnya pendegakan hukum terutama Kejaksaan dalam menindak lanjuti sejumlah kasus korupsi di Jawa Barat. Meraknya dugaan kasus korupsi terjadi di tanah air terutama di wilayah Jawa Barat membuat geram sejumlah masa anti korupsi termasuk di Kota Bandung. Salah satunya kelompok masyarakat anti korupsi gerakan Ganyang Mafia Hukum yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jalan Naripan, Kota Bandung. Masa aksi menyayangkan lemahnya pengawasan penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dalam menindak lanjuti sejumlah kasus korupsi di Jawa Barat. Hingga kini banyak dugaan kasus korupsi yang tidak berlanjut seperti korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pengadaan proyek fiktif, hingga dugaan korupsi penyaluran bantuan pandemi COVID-19. Terhadap dugaan praktek-praktek korupsi di berbagai SKPD, termasuk juga dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Publik juga sudah mulai menciup, ada dugaan, praktek ijon. Anggaran belum ada, tapi pengerjaan sudah mulai. Kami juga melihat betapa rakyat kecil yang harusnya mendapatkan haknya bantuan sosial. Banyak yang salah sasaran, atau berkurang jumlah orang yang mendapatkan, harusnya mendapatkan. Selain itu, Masa pun terus mendukung kinerja penegak hukum agar tak pandang bulu dalam menindak tegas pelaku dugaan korupsi, terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini.